Hai what pedang Rp60.000 punya fitur kayak gini Halo selamat datang di CNS channel gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya kalaupun ada lagi sakit mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin robala alamin oke teman-teman kali ini kita akan membuka sebuah paket lagi yang berisi mainan tokusatsu seru lagi ya Apakah paketnya aduh-aduh nah kurang lebih isinya ini ya dan langsung aja kita buka ya ini dia baru kelihatan setengah tapi kayaknya udah kelihatan ya ada mukanya seseorang di sini ya dan kita buka aja kartu coklatnya dan tadaaa hahaha apaan ini ya Oke kita singkirin dulu kartu coklatnya ini ya Nah udah kelihatan keseluruhan dari packaging mainannya ya Oke jadi ini namanya adalah DX progress hopper blade bukan ya Oh bukan ya cuman mirip doang ya ternyata cuman mirip ya jadi ini sepintas sama bentuknya dan warnanya tapi namanya dia yang sebenarnya adalah yaitu udah kebaca ya dari tadi ya super weapon locus sword ya itulah nama mainan yang akan kita bahas kali ini ya mohon maaf ini bukan DX progress hopper blade jadi teman-teman udah bisa nebak ya ini adalah mainan rikas ya atau mainan kawai ya kawai-kawai Oke mungkin dari tadi teman-teman udah ngelihat bagian depannya ya sudah kelihatan disini ada wujudnya si Zero One masuk dulu deh Zero One nya ya jadi sebenarnya DX progress hopper blade yang asli itu adalah senjatanya dari Zero One ya Zero One saat formnya berubah menjadi metal cluster hopper ya dari tadi udah kelihatan disini ada mukanya Zero One disini packagingnya model window itu ya model window terus si pedangnya kelihatan ada di dalamnya terus disini ada tulisannya super weapon locus war terus ada panah-panah saya nggak tahu terus ini gambar pedangnya terus di atas juga ada gambar pedangnya pedang locus wordnya ini ada Zero One nya lagi bawah ini bukan locus word yang bawah sih ini atau cekalibur ya kayaknya dan ini locus wordnya lagi nyambung sama atau cero ya kayaknya gitu deh bisa nyambung ya oke terus ini ada tulisan locus word ada tulisan super weapon locus word lagi terus belakangnya belakangnya ada si Zero One lagi bergaya ini kayaknya Zero One nya SAF ya Oke jadi di bagian belakang terlihat sosok si Zero One di sebelah kiri dan si horobi di sebelah kanan dengan warna umumnya ya teach you how to use weapons oke terima ya caranya ini bisa dimasukin katanya terus ini assembly switch nggak tahu can be combine dengan atache arrow kayaknya ini yang atache arrow nya gitu cara mainnya kurang lebih ya super weapon locus word di bawahnya Oke jadi lumayan menarik bungkusnya nih rada lebar sih ya kalau menurut saya sebelah sini ada foto Zero One lagi dan di bawah disini terlihat harus pemakai dua baterai double A ya dan disini terlihat ada huruf-huruf Cina eh sorry sorry bukan huruf Cina kok hurufnya huruf Arab ya terus disini ada tulisan warning cooking hazard ya blablabla dan metin China sih ditulisnya dengan huruf Arab ya mungkin ini harusnya buat pasaran di Arab Saudi sana ya jadi ini bungkusnya lumayan lebar kalau dibandingin sama dulu saya pernah punya pedang rikas juga yang ini ya Orp Orp lebih kecil tuh bedanya segitu kurang lebih langsung aja kita lihat isinya yuk Oke dan ini sudah tercabut ya tercabut sudah dikeluarkan ya dari kardusnya dan kita langsung lagi lihat nah packagingnya begini ya putih ya bukan bukan pakai kardus telur ya khas rikes maksudnya oke jadi udah kelihatan wujud pedang dari si locus sword tadi ya bukan progress hopper blade ya bukan hopper blade ini ya locus word jangan salah kan dibungkusnya gitu tadi tulisannya saya ngikutin aja kalau dilihat warnanya warnanya sama banget sama sama Zero-an ya ini original Bandai loh ini bukan tapi warnanya mirip warna Zero-an yang neon yellow itu ya saya mulai dari harga kali ya jadi saya dapat siloku short ini seperti biasa di online shop dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya sangat murah karena saya dapat ini tuh kurang lebih harganya 60 ribuan lah nggak nyampe 70 ribu bentuknya cakep ya bentuknya cakep warnanya cakep Oh ya ngomongin warna ini sebenarnya warnanya banyak di pasaran sana ada yang warnanya merah dari yang warnanya biru udah pasti saya pengen punya warna yang mirip dong dengan DX nya jadi saya agak hunting warna ini agak susah dicari ya itu dari harga dari warna dan kalau dari bentuk dari bentuk kalau dari jauh sih mirip ya cuman sayangnya saya belum pernah megang yang DX nya yang aslinya jadi saiznya saya juga kurang tahu ya ini sama atau enggak saiznya ini juga enggak terlalu besar sih sebetulnya kurang lebih panjangnya kalau dibandingin sama pedang orb atau dia lebih panjang sih memang lebih panjang ya ternyata ya pedang orb yang waktu itu pedang orb yang suaranya keren ini nih kalau yang belum nonton tonton lagi deh di channel ini nah jadi sekitar segitu ya panjangnya ya lebih panjang dari pedang orb tapi kalau dari detailnya ya detailnya not bad not bad sih not bad dalam arti pertama warnanya mirip terus disini ada kayak figur belalang gitu ya tulisannya sih progresshopper ya bukan locus word ya tulisannya ya progresshopper terus ini dari bagian sebelah sininya terus dibaliknya dibaliknya dia polos aja sih lebih polos aja warna neon yellow yang bukan hijau ya karena masih banyak yang bilang ini warnanya hijau padahal bukan ini neon yellow ya itu kata kreatornya loh jadi kuningnya sebenarnya ya jadi belakangnya warnanya neon yellow gini ya polos dengan ya lumayanlah detail detail tekstur-tekstur gini dibuat semirip yang aslinya terus disini ada mata pisau yang bening ini ya ini bukan DX ya jadi ini keras ini plastik keras ini plastik keras tuh enggak karet sama sekali enggak empuk sama sekali beda lah kalau DXnya kayaknya saya rasa ini pasti empuk ya terus ini tombolnya ya tombol buat tombol buat aktifasi suara dan lampu-lampu saya rasa sih pastinya Oke langsung aja kita coba ya baterainya udah ada belum ya kita lihat dulu Oke udah berhasil saya udah isi baterai dengan dua buah baterai double A ya dan saya sudah siap untuk menghidupkannya bisa dari tadi nggak nemuin ada tombol on-off itu khasnya mainan rikas ya enggak ada tombol on-off sama sekali otomatis langsung on kayaknya ya ya udah Oke gimana nih langsung kita pencetin aja ya langsung pencet aja satu dua tiga kok suaranya panjang ya Hai cerah mati ini gimana nih pencet lagi kali ya Oh my gosh ternyata gitu ya jadi suaranya heboh banget jadi gimana ya jelasinnya jadi suaranya kenceng suaranya kenceng banget keluar dari speaker yang ada di sini nih di lubang-lubang ini speakernya dan ternyata suaranya nggak akan berhenti-berhenti sebelum kita pencet lagi tombol ininya ya jadi bukannya sekali pencet terus bunyi sini terus lepas berhenti enggak ini kalau di pencet sekali udah bunyi terus puter aja suaranya terus aja sampai baterainya habis juga dia nggak bakalan berhenti suaranya ya hehehe begitulah barang rikas dan saya sempat merhatiin si belalang yang di sini ya belalangnya di dalam sini kalau di hopper blade itu kalau dipencet ini dia gerak-gerak kalau ini enggak ya nih coba kalau saya pencet ya Nah tuh jadi belalangnya diem aja ya belalangnya cuman gimmick aja cuman nggak gerak nggak ngapa-ngapain nah ini enakan dipencet sekali-sekali gini aja sih nah gitu ya Nah jadi nggak terlalu ganggu orang ya dan suaranya rada bikin sakit kuping kalau ya udah kenceng ya gitu lah suaranya yang enggak kayak DX jauh lah tapi bentuknya keren tapi bentuknya keren nggak jelek semua kok nggak jelek semua kok harganya bagus bentuknya bagus warnanya bagus ya nggak oh iya satu lagi tadi kan suaranya ya tadi ngomongin suara sekarang lampunya nih tadi lampunya lumayan meriah ketika dipencet lampunya kelap klip warna-warni dari mana ya dari belalangnya juga kayaknya ada satu lampu deh di sini nih lampunya cuman mungkin nggak terlalu kelihatan tadi ya coba sekarang kita matiin lampunya ya dan kita mau lihat ini fitur yang sangat keren ya Wow saya nggak nyangka ini coba saya nyalain lagi Wow teman-teman itu tadi belum saya pencet loh belum saya nyalain eleknya dia udah berubah kayak gini nih what what pedang 60.000 punya fitur kayak gini ini nice tuh lihat ini belum saya pencet belum saya pencet tuh jadi ternyata pedang murah ini pedang kawaii ini pedang rikas ini punya fitur glow-in-the-dark ya saya sampai takjub nih tuh bisa nyala ini belum saya pencet nice 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 salah satu fitur dari pedang murah nih ya pedang bandeng tapi nggak ada yang kayak gini deh kayaknya stos ya coba kita nyalain lagi tuh saya nggak bohong ya itu bukan editan barusan Oke deh tadi kan sebenarnya kita mau coba nyalain lampunya di kegelapan ya tapi malah mendapatkan fitur yang sangat bagus dari pedang ini ya bahkan saya belum pernah lihat di X Bandai yang punya fitur kayak gini ya glow-in-the-dark Oke deh sekarang kita coba nyalain eleknya ya kita lihat kelap-kelap lampunya di dalam kegelapan uh nice banget ya Oke sekarang kita pencet deh eleknya ya oke Wow 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 wuhuh kelap-kelap lampunya tuh kalau mati tersisa glow-in-the-darknya ini keren banget sih ya keren banget ya kita dari sini kita nyalain lagi Wow masih Ruan masih Ruan gimana komentarnya pasir Ruan dia diam aja dia takjub kayaknya klik 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 lagi tuh tersisa glow-in-the-darknya Oke, sekarang kita nyalain ya Wow Nah, jadi teman-teman Yang terlihat glow in the dark tadi Di kegelapan Ternyata ini nih, kayaknya Kaca ini nih Plastik bening ini ya, kaca Plastik yang menyerupai kaca ini Ini, terus ininya Ini saya nggak nyangka Ternyata ini kalau Lampu mati, gelap sama sekali Dia bisa nyala tanpa ada baterai Tanpa saya on Kayaknya udah semua ya Dari harga, warna, bentuk Lampu, suara Udah kali ya Yang suka sama video ini Langsung aja di like Yang belum subscribe Saya mohon untuk mensubscribe Untuk yang sudah subscribe Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Untuk teman-teman yang mau kasih kritik, saran, dan info Langsung aja ketik di kolom komentar di bawah Oke deh teman-teman Sampai disini dulu review kita kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Nantikan review-review selanjutnya Di CNS Channel Punya main yang keren itu Nggak mesti mahal Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax